Sekarang kita berada di Bogor Jadi ada kolam lama, mau dibongkar total Tadi kita udah plotin sama Mas Yono Sekarang kameramannya Mas Yono Ayo kita lihat ke dalam ya Sekarang dan setelah nanti Gimana hasilnya Ini jadi ada kayak desain gaya Bali Gini ya Desain Bali tuh, liat nih Gayanya kan tamannya Bali Nah ini Kita lihat ada satu lahan nih Nah ini kolamnya disini Kolamnya nih Kolamnya ini Bentuknya kemarin tuh ya Hampir kayak setengah lingkaran itu Cuman ada satu yang gak ini Pertama filter ya Tidak memadai Keduanya dari air terjun pun udah Udah gak dapat Karena dia menghalangi skimmer Jadi nanti kita rombak total Ini tadi udah di plotting Dari sana kesini Terus ini Biasa pakai tali rafia kita ya Terus kesana Nah yang Nanti yang bagian ini Bawah ini Sampai kesana Kita gali buat filter Buat filter Nah itu satu setengah meter Satu setengah meter itu Harapannya Kita buat meja kopi Buat duduk-duduk Santai itu bisa Kalau kita satu koma dua itu Orang duduk paling jauh Terus ada tamu lagi Yang mau lewat Itu biasanya Udah gak dapat Kalau satu setengah meter Persis dapat Nah ini rencana Pakai dek kayu ulen Kita sambungin Sampai disini Lantai sini Sampai sini Dia turunnya dua senti Rencananya Tujuannya apa Tujuannya Tidak terlalu banyak garis Terus ininya turun dua senti Itu masih sangat toleransi Jadi kayak ruang dalam Ketemu ke teras Biasanya dua senti Jadi gak terlalu Jedannya gak terlalu Ini jadi kesannya luas Nah ini kita full Sampai ulen Sampai sini Rencananya gitu Jadi kita Ini nih Full ulen Ulen Terus ada belok dikit Kesanannya ulen Nah disini Nanti kita buat kolam full ini Nah si kolam full Terus yang si pohon Kemboja ini Kita mau pindahin ke belakang Terus rencananya dibalik Jadi kesannya agak miring Seperti ini Jadi agak eksotik Jadi disini nanti kita buat Mungkin buat meja kopi Buat duduk-duduk santai Nah Sambil lihat kolam ini Terus yang disini Rencananya Ada air terjun Air terjunnya Mungkin sekitar 40 sampai Mentoknya 50 cm Jadi kita ambil efek suara Buat Bersul kita itu dapat Jadi menyatu dengan Apa ya Gemercik air itu dapat Kalau terlalu tinggi Biasanya berisik gak dapat Apalagi malam hari Oke kita lihat ya Hasilnya nanti ya gimana ya Nanti yang kerja Pak Warno Pak Warno kan ya Atau Pak Warno di pojok Dia gak mau dishoot Ya Pak nanti kita koordinasi ya Pak Música Terima kasih telah menonton Sekarang masih di Bogor nih Kita lihat kondisi Galian Nah ini nih dia nih Tinggal di cor Ini dalamnya sekitar 1 meter 20 Nah nanti di ujung sana itu filter nih Tapi kita cornya jadi satu Nah sebelumnya di sini Posisi yang di sini Ini ada saptok tank Tapi saptok tanknya kita pindahin ke sini Biar semua jadi luas Nah rencananya di sini Full Full ya kita bisa sampai sana Kayu ulin sesuai dengan rencana Ini kita lihat lagi nih Dari sebelah sini ya Nah ini terasnya Terus di sini kita sambung Dengan kayu ulin Sampai di situ Nah di sini kolamnya Prinsip dari layout sih udah dapet nih prinsipnya Sama tampak luas Nah di sini bagian teras yang sebelah sini Rencana mau buat taman kering semua Nah ini dipercaya sama tim kita juga di sini Sebelumnya tanah ini kan kosong nih Ada tanaman dan lain-lain sama Pak Warno nih Udah dihancurin Eh jadinya kolam nih sekarang Nah hari ini Pak Dhani Ini itu Pak Dhani tuh Dia mau ngukur ini Ngukur deck ya Jadi rencananya di sini nih Apa batu-batu Sampai di sini Deck ke sini Nih kameramennya ini Hebat loh Ngaduh Nih ketawa Ketawa goyang Kameramennya serba bisa Nih Pak Warno Kemarin berapa lama nih Pak Kerjainya Sekitar 2 mingguan lah 2 mingguan dari mulai ngegali ya Tapi yang luar biasa ini Tahu nggak apa Pak Warno sini Belum Belum tahu Subtop tank dipindahin Iya betul Di sini sebelumnya nih Kamera coba ke sini nih Nah sebelum sini nih Subtop tank nih Ini sekarang dipindahin ke sini Itu bener-bener nekat Tapi jadinya keren memang ya Pak ya Sebelumnya kan dangkal ya Dapat berapa senti Kalau nggak dipindahin Iya Dapat sekitar Satu setengah meteran Subtop tanknya di atasnya Kalau kita nggak pindahin Berapa? Paling 30 sentian ya 30 sentian Iya Jadi kan kurang nyaman ya Keliatannya ya Subtop tank dipindahin loh Ini Hebat nih Kameramen ikut ini ya Pindahin Subtop tank juga Ikutlah Nah Nah kita buat di Youtube nih lucunya Nggak ada kameramen loh Siapa aja ini Ini jeneng Sopo mas Mas Tani Mas Tani nih Ikut bantu Pindahin Subtop tank Ikut Pak Ini sekarang ini Subtop tanknya ya Ini bekas nih Ini bekasnya yang baru nih Nah sekarang giliran Apa ya Pak Dhani nih Pak gimana jadinya Rencananya Rencananya Tadi kan sempat ngobrol-ngobrol Dan sempat sudah Kepikiran dengan Pak Haji Untuk area ini Diulinin semua ya Kita ulinin semua Jadi Supaya ada kesan Area ini agak lebih luas ya Lebih lembut juga ya Lebih lembut Kita ulinnya disana Ya Kita majuin sampai disini nih Jadi maju Satu meter ada nggak Pak Ini total areanya Sekitar 2 meter 70 sih Oh berarti 1,2 majuinnya ya Ya majuin 1,2 meter Ini pertimbangannya Kenapa kita majuin Nih Kameramennya udah pinter tuh Tadi kan maunya sampai disini Kalau sampai disini Ini kan putus nih Jadi si terasnya ini Ada 2 bagian Jadi kelihatan nggak bagus Akhirnya Kita majuin sampai disini Jadi si terasnya juga lebar Kita buat aktivitas lebar Kenapa kita majuin 10 atau 12 cm Ini tujuannya Biar nggak gundul disini Kalau disini kan gundul banget Terus kalau kita sampai ujung sana Ya gundul juga Udah kelewat Makanya jaman belok aja Itu ceritanya Ini dikerjain disuruh bongkar lagi Tanggung jawab loh Ini loh Kalau Pak Warna sih oke-oke aja ya Terus kalian Pak Warna masih kerja Kan belum jadi ini Masih boleh diuruh lagi ya Pak Warna Iya betul Apa kita uruh sampai depan? Boleh Awas loh Kak Nih Maaf teman-teman Kalau nonton nih Kalau kameranya goyang Ini yang kameramennya Ketawa dulu Jadi satu kesatuan antara kayu dan kolam ini Oke nanti yang disini ada air terjun juga nih Disini nantinya Nah ini air terjun minimalis Tadi udah diskusi Segini apa kami yang minimalis aja katanya Karena kenapa? Ininya udah minimalis semua Nggak mau pakai batu akhirnya Gitu ya Pak? Udah ini Pak Warna Tujuh Nggak salah lagi kan? Nggak salah Itu kita minta pipa Berapain satu setengah jadi tiga perempat ya? Oke Berarti kalau tiga perempat kurang nggak? Kurang Kurang banget Itu debat airnya itu per jamnya Kita harapkan minimal 13 kubik minimal Jadi air Iya Jadi si air terjunnya kayak pisau nanti Kalau sekarang yang satu ini Tiga perempat itu kalau dia bisa dapat Sekitar Tiga kubik Eh dua kubik aja udah bagus Kurang dia Belum ada hambatan Si apa namanya Si pompanya kan dia terhambat Berarti itu Masih diganti Ya nanti kita akalin deh Daripada bobok-bobok lagi Karena udah terjun jadi ya Iya Oke ya Oke banget Sampai disini kita lihat Perkembangan Part keduanya ini Part pertama ini Dari mulai kita gali Eh nol Terus ada galian dikit Terus sekarang udah kecor Bersama tim Pak Dhani Pak Warno Nah ini pojok itu Terus kameramennya Coba lihat dulu kameramen Iya nih nih Biar kameramen kelihatan nih Aku liatin nih Nih kameramennya nih Tuh Kameramen kita Jendengnya siapa mas? Captro Wih Itu kayak orang Inggris Tuh kita lihat tuh Kondisi sekarang ya Tuh kondisi sekarang Ini pojok itu sesuai dengan Rencana awal Itu ada Pohon kemboja Yang aslinya Dimana ya pak kemarin ya? Disini ya Disini kita pindahin ke belakang sana Sebagai pohon penedu Sampai disini video kali ini Dilanjut video bagian kedua Mungkin bagian keduanya udah selesai Bersama tim kita dari Bogor Keren Katanya gak bisa Tadi Tadi Tadi